Peristiwa penembakan terhadap korban berawal ketika istri pelaku terlibat pertengkaran dengan tetangganya sehingga menimbulkan kegaduhan. Korban yang anaknya tengah sakit berupaya melerai kegaduhan antara istri pelaku dengan tetangganya. Namun pelaku berinisial ahad tidak terima dan mengancam akan menembak korban jika turut campur dalam urusan keluarganya. Setelah kegaduhan reda, pelaku kemudian mendatangi korban dan langsung menembak dada kiri korban hingga tembus ke paru-paru. Korban sendiri tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP menemukan dua proyektil yang berhasil ditemukan di lokasi kejadian dan di tubuh korban. Lama kemudian berselang kurang lebih satu jam sampai satu setengah jam, ternyata pelaku ini kembali ke rumah korban. Kemudian menyuruh keluar si korban, korban keluar. Kemudian disanalah si korban menyatakan turunkan senjatamu. Namun secara tiba-tiba pelaku meletuskan senapan angin yang dibawanya ke dada sebelah kiri. Dan ternyata menembus bagian paru-paru dan menyebabkan korban tersungkur. Kini pelaku dan barang bukti sudah diamankan polisi dan tersangka akan dijerat pasal 340 Jungtol 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV Langkat, Sumatera Utara.